Kulauan aku sering nyebut rencang-rencangan aku yang dereng nikah, yang jaler, mufrot mudakar. Yang setri, mufrot, yang penting jendengan aku mboten, dados, mufrot, mabni. Kenapa mufrot, mabni? Jomblo, forever. Kalo emot dawe pun kiai kula, alma furla simbah, amai imun zubir, dawe, sak bejol nih bejol, wong sa'i wong sing gelemwondo. Kenapa? Karena di pondok itu minimal kita dijauhkan dari hal-hal maksiat. Lah kok ini pondok kok saya oneng lakon ini maksiat jauh banget. Nonton mau. Nonton, jadi kita akan masuk sesi berikutnya. Saya juga sudah menyiapkan materi, beberapa hal yang perlu Kulau sampaikan ke Panjendengan. Nanti mungkin akan disambut, disambung oleh istri saya. Tentang kewajiban suami istri. Qurannya jelas, ya surah Nisa, wa'ashiruhunna bilma'ruf. Dan bergawilah, apa, istri kamu dengan baik. Istri ini ku wajib tiga, Pak. Meskipun di sebelah istri saya, saya berani bilang itu. Karena kalau satu, is one. Dua, is two. Tiga, istri. Empat, is four. Nah, ini kan garwo, kalau nyebut deh. Nek garwo, ini ku sigara, ini. Sol met, ini ku si tunggal. Mau. Ungkuran. Ya, mohon maaf kalau ada yang lebih dari satu disini. Monten. Monten. Tiangnya muntun dugi, Alhamdulillah. Bahaya soalnya tiangnya dugi, kalau muntun sakit wangsel. Kalau nyebrang laut, bahaya ya. Kalau disini masih aman ya. Kalau bicara yang di sebelah laut, nanti bahaya ini. Disitu banyak yang lebih dari satu soalnya. Ya, jembatan itu loh, yang panjang itu loh ya. Oke, di Qur'annya tadi, wa'asiru nabil ma'ruf. Kemudian, bagaimana kita sebagai suami, mungkin yang dari sudut pandang istri akan disampaikan istri saya, saya dari sudut pandang laki-laki saja. Bagaimana kita sebagai laki-laki ini bisa mengayomi pasangan kita. Dalam ayat yang lain dikatakan, Arija lo ko wa muna ala nisa. Yang selama ini banyak dipolitisir. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Berarti apa? Saya mengendalikan penuh istri saya. Ini konsep yang tidak benar. Kuloniku dinasihati tiang sepah kulos sebelum saya menikah. Karena Arija lo disini, kamu sebagai laki-laki koam disini, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Tapi karena Arija lo koam muna ala nisa ini, berarti kamu harus bisa mencukupi istri kamu. Tanggung jawab maksudnya. Dengan cara apa? Ya semampu kamu, dikodril imkan kita. Jangan terus kemudian over yang kemudian kebablasan. Intinya seperti itu. Maka karena Arija lo koam muna ala nisa tadi, konsepnya laki-laki harus bertanggung jawab kepada perempuan, berarti istrinya. Maka perlu dipahami hak dan kewajiban. Salah satunya adalah tentang nafakoh. Nafakoh ini untuk nafakoh lahir, untuk nafakoh batin. Lohir dan batin. Batin itu ya, yang ibadah ini loh Pak. Yang ganjarannya sama sekali, merangi kafir sewa ini. Tiap malam Jumlah untuk yang montur, sunah rosul, sunah rosul. Sunah rosul, sunah rosul, sunah rosul, nopo. Ah pinter. Tahlilan, sholawatan, tepuk tangan. Pinter vokalis ini. Asya Allah. Asmone, jadid. Jumlu gitu ya mbak. Mon gadah pasangan dereng. Dereng. Mon gadah rak payung. Jadi masih mufrat mudakar. Mufrat mudakar. Ini sih mufrat muanas katah. Coba kalau badai ngertos. Lu mbak ngaku. Padahal mbak dong gak mungkin-mungkinan angsal jodoh. Mufrat mudakar katah. Mufrat muanas katah. Yang penting mufrat map. Mufrat map. Kulauan aku sering nyebut rencang-rencangan aku sing dereng nikah, sing jaler, mufrat mudakar. Sing setri, mufrat. Yang penting jendengan aku mboten, dados, mufrat map. Kenapa mufrat map ini? Jumlu forever. Na'udhu billah min. Lali. Oke. Nah tadi. Nafakoh ini, nafkah. Laki-laki kepada perempuan, minimal seumur hidup sekali. Minimal. Minimal nih, minimal. Misalkan dalam satu case, dalam satu kasus, mbak Donika ditinggal lungo. Bu Joni kerjuan yang warna krize umpama. Makanya seho taklek itu dibaca atau tidak? Boleh dibaca, boleh tidak. Kita sebagai laki-laki ketika nikah tidak diwajibkan membaca seho taklek. Justru karena pemerintah Indonesia pengen menjaga agar tidak banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban pernikahan, akhirnya seho taklek itu disarankan untuk dibaca. Ketika laki-lakunya tidak mau, ya enggak apa-apa sebenarnya. Ngotong? Nah terus kemudian ketika perempuannya kan ada di joko taklek itu, makanya namanya taklek. Digantungkan. Otomatis akan jatuhkan gitu. Kalau enggak ya enggak. Misalkan kok Bojone mau bilas atau tidak pernah disentuh sama sekali. Kok Bojone rido-rido mawon? Ya sebenarnya enggak apa-apa. Ya meskipun lanangnya mau mubadir ke perkoroh halal. Saya itu nanti. Kalau sampun izin dengan rencang gue. Kalau gak ada rencang kali. Dua-duanya goes. Dua-duanya dijodohkan. Yang satu dijodohkan orang tuanya. dengan dalih wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal. Untuk menikahi salah satu santrinya. Yoneng juga sebenarnya. Putri Kiai. Yang satunya lagi karena sudah yatim yaitu yang jodohnya masih. Yoneng juga. Gus karuneng sami sebenarnya. Sama-sama Putri Kiai. Tapi di lelah kali-kali ini gak mau tendah dos. Dan dua-duanya yang tak mau tak sebut kewauniku. Mubadir ke perkoroh halal. Jadi belas mulai dari malam pertama sampai kemudian. Itu sama sekali tidak disentuh. Mubadir ke perkoroh halal. Maka sering kula sampaikan ketika kita dalam posisi perjodohan. Jenin yang dijodohkan. Ya jawabannya dua. Iya atau tidak? Nek cocok yuk. Kadang ada orang yang mau jenis aku rasa. Tapi yang gandeng yang contohnya yang jodoh Kiai ku yang jodoh bapak ku yang jodoh pak deku yowes tak lakon iwai. Nah ketika kok sudah yowes tak lakon iwai ini ketika pas mobil tuh nikah ilah akhir ini detik itu juga si laki-laki maupun perempuan ini harus bisa belajar mencintai pasangannya. Mungkin kok yang penting ini tak turut ya aku rapi. Tidak disentuh sama sekali. Maka penting perlunya sebelum menikah itu tahu. Karena meskipun dalilah al-nikau sunnati ini kayak itu sunnahku. Tapi ini ku namanya hukum asli. Hukum ini itu hukum asli itu hukum aridi. Hukum aridinya ini berubah berdasarkan situasi, kondisi, toleransi, pandangan, danjang kawan. Amun disingkat pak. Amun disingkat ya. Situasi, kondisi, pandangan, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, danjang roaming disini. Alhamdulillah rak nyambung. Sinyalnya agak bermasalah disini ternyata. Jangan-jangan nanti pas pulang oh ternyata singkatannya mau ini. Makanya jangan disingkat. Situasi bonapal. Amun disingkat ya. Bapak-bapak yang senang. Ibu-ibu yang senang. Ibu-ibu yang remen. Nah, terus kemudian kembali ke nafkah. Untuk nafkah, selain nafkah batin, ada nafkah luhir. Nafkah luhir ini macam-macam. Salah setunggalipun kita wajib mencukupi tadi. Kembali konsep ayat tadi Ardija lukomo al-Nisa untuk mencukupinya adalah kita harus menyiapkan nek corok longjo ini ku sandang pangan pangan kalau kita baca di kitab fikih babun nikah ini santri ini ku santri kalau ngaji bab fikih kita babun nikah ya mangkat kabeh episode yang tidak boleh terlewatkan padahal padahal ngaji liane misalkan bab misalkan muamalah misalkan be bab soum misalkan poso apa ini bab warisan abang ini tapi ngoten-ngoten lagi barokah santri ini turat turulah tekanomah jadi uang masuk jadi kentongan berkaya kiai mending gelem banget kalau emot dawe pon kiai kalau alma furla simbah sama iman subhanu dawe sak bejol ini bejol wong saiki wong sing gelem kenapa? karena di pondok itu minimal kita dijauhkan dari hal-hal maksiat dimanapun pondoknya karena semua tempat majelis ilmu itu mengajarkan tentang ilmu algema pasti mengandung keberkat